Marilah kita saksikan demonstrasi pemusnahan rokok ilegal dengan menggunakan... Beacukai Palangkaraya, kami selalu memusnahkan 385.000 batang rokok ilegal dan 118 botol miras ilegal yang disita dari beberapa tempat hiburan malam di Palangkaraya. Kepada wartawan, kabit penindakan dan penyidikan, Kanwil Beacukai Kalbaksel, Hoirul Zik mengatakan penindakan merupakan bagian dari tugas dan fungsinya sebagai pelindung masyarakat dari barang berbahaya. Kadar alkoholnya 40% itu cukainya itu di atas 100.000 per liternya. Jadi kalau ada orang kemudian menjual yang palsu, yang harganya bisa di bawah itu, tentu akan ini lumayan setidaknya. Apalagi rokok ya. Rokok kan sekarang juga makin lama makin mahal. Orang bisa ambil lebih 50.000 yang rokok-rokok branded. Kalau kemudian mereka mengedarkan rokok yang harganya masih 10.000 yang ilegal ini, tentu ini kan juga masih dikejar masyarakat. Dan kemudian itu kan rokok sudah kayak kebutuhan mendasar para laki-laki lah yang di Indonesia ini masih besar. Mungkin itu yang jadi reason kenapa kemudian peredaran ini tidak pernah habis. Itu kami terus akan berkomitmen untuk terus mengamankan karena ada tagihan cukai yang cukup besar yang harus diamankan biaya cukai. Wilayah kerja bea cukai Palangkaraya mencakup tujuh kabupaten dan satu kota. Di tahun 2023 ini, bea cukai berhasil menambah penerimaan negara dari pengenaan sanksi administrasi di bidang cukai sebesar 430 juta rupiah lebih. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abi Manyu, Wahyu Aprianto, melaporkan. Terima kasih telah menonton!